Filosofi Kopi merupakan salah satu film yang akan meramaikan dunia perfilman tanah air. Ya, film yang akan dibintangi oleh Chico Jericho dan Rio Dewanto ini baru saja menggelar syukuran sebelum syuting. Seperti apa acara syukurannya? Ini dia informasinya. Filosofi Kopi, film yang akan dibintangi oleh Chico Jericho, Rio Dewanto, dan Julie Estelle ini akan segera memulai proses syutingnya besok. Dan kemarin, seluruh tim produksi termasuk diantaranya Angga Dewi Masasongko yang berperan sebagai sutradara, serta Glenn Fredly yang berperan sebagai produser, serta hadir juga Angga Malik and the Essentials, di mana lagu terbarunya berjudul Semesta menjadi original soundtrack film ini, baru saja mengadakan syukuran sebelum akhirnya memulai proses syuting. Filosofi Kopi sebagai sebuah film sudah siap diproduksi, mulai dari castnya sudah lengkap, semua properti sudah terkumpul, semua set sudah dibangun, karena kita banyak membangun set dari nol, bahkan beberapa musik sudah siap untuk membantu saya mengembangkan adegan di lokasi, kayak kita sudah bekerja sama dengan Malik and the Essentials, kita bekerja sama dengan Glenn, sampai sedetail itu kita sudah siap. Jadi ya mudah-mudahan 30 hari tidak ada masalah, kita hanya berharap cuaca menyenangkan, tanggal 9 April di Bioskop. Filosofi Kopi Filosofi Kopi film yang bercerita tentang cinta, persahabatan, relasi dengan ayah dan anak, serta kopi Indonesia. Kenapa Filosofi? Karena Filosofi Kopi sebenarnya itu nama kedai Ben dan Jodi, yang diperankan Chico sama Rio. Tapi perjalanan mereka mencari biji kopi terbaik bersama Julie Estelle, yang namanya Elle, membawa mereka, menelusuri masa lalu mereka dan berusaha untuk mencari tahu apa sih dan kenapa sih gue harus ada di sini hari ini. Tidak lupa dalam kesempatan ini hadir juga para aktor dan aktris yang terlibat, seperti Rio Dewanto, Chico Jericho, dan Julie Estelle. Dua aktor yang berperan sebagai tokoh utama yang bersahabat dalam film ini, Chico Jericho dan Rio Dewanto, juga sempat berbagi cerita tentang karakter seperti apa yang mereka perankan. Di Filosofi Kopi, di sini saya berperan sebagai Ben, Ben orang yang passionate sama kopi. Dia bertahun-tahun dia belajar tentang kopi, dia anak seorang petani kopi, ibunya sudah meninggal, tapi dia jauh dari orang tua, dia dibesarkan sama ayah dari sahabatnya Jodi. Dia orang yang ambisius, dia gimana caranya mencari, membuat house plan kopi yang terbaik. Dia orang yang punya luka masa lalu, tapi di cerita ini menceritakan salah satunya bagaimana cara Ben bisa bernawai dengan damai dengan masa lalunya dan melanjutkan kehidupan. Halo, saya Jodi. Di sini saya adalah orang yang membangun kedai Filosofi Kopi bersama teman saya, Ben. Awal mula kenapa kita membangun Filosofi Kopi? Karena dulu bapak saya punya banyak hutang, dan pada akhirnya saya membangun kedai ini untuk ngelunasin hutang saya. Dan kenapa saya memilih untuk membangunnya kedai, bukan toko roti atau toko apa? Karena saya punya sahabat Ben, sahabat saya dari kecil Ben. Ben yang meyakinkan saya bahwa kita harus membuka kedai kopi, dan dia sebagai baristanya. Dan pada akhirnya kita mendapatkan Filosofi Tentang Hidup karena kita menjalankan kedai ini. Ya, teman-teman pecinta kopi dan yang tidak begitu suka kopi pun, saksikan film Filosofi Kopi yang dibintangi oleh Cigo Jericho, Rio Dewanto, Julia Stel, Seramat Raharjo, Jayang Senur, dan beberapa pemain lainnya di Bioskop Kesayangan Anda bulan April. Oke, Filosofi Kopi ini salah satu film Indonesia berkualitas yang wajib kita nonton di tahun 2012 ini. Mudah-mudahan syuting produksinya lancar April ya, mudah-mudahan. Dan seperti apa patung es yang disini?